Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Jumper menggelar rapat pleno penetapan daftar calon tetap atau DCT bersama 18 partai politik anggota pemilu di salah satu hotel Jalan Tidar, Kejamatan Sumber Sari. Dalam rapat tersebut KPU meminta persetujuan dari Parpol untuk menetapkan para calon legislatif yang akan bertarung dalam kontestasi pemilu serentak 2024 mendatang. Hasilnya KPU resmi menetapkan 732 nama calon legislatif yang akan memperbutkan kursi di DPRD Jumper pada Pesta Demokrasi tahun depan. Jumlah tersebut berkurang 1 dari 733 nama daftar calon sementara sebelumnya yang dicoret lantaran tercatat memiliki keanggotaan ganda di dua partai politik. Meski begitu pihak KPU Jumper mengatakan tidak ada protes dari Parpol dan tahapan menuju pemilu 2024 terus berlanjut. Dari jumlah DCS 733 berkurang hanya satu calon. Jadi jumlahnya keseluruhan menjadi 732 ganda eksternal karena KPU hanya memilih satu. Mungkin di tanggal 3 Oktober yang lalu, tanggal 3 Oktober, dia mengundurkan diri kepada partainya. Sehingga partai sebelumnya yang waktu DCS, dia itu tidak bisa mengganti. Sehingga kami corek seperti itu. Selanjutnya KPU akan meminta persetujuan kepada 18 parpol anggota pemilu terkait nama 732 caleg yang akan ditampilkan dalam surat suara termasuk gelar akademik yang dimiliki masing-masing calon. Dari Jumper, Yudisa di Jumper, 1TV melaporkan.